Biaran berapa? Gue kagak dibayar. Gue bayar ajeng sama Utara berita hoax-nya. Kalau kami negara NKRI dibayar Bapak Jokowi dengan bangunan. Baik itu jalan tola, instratruktur merata. Rakyat-rakyat kecil selalu didatangi. Disambut. Terjun ke lapangan. Kemudian, diberikan bendungan, jalan tol, agar usaha bisa lancar. BBM stabil, bergeser sedikit. Kalau BBM di era SBY, Megawati meninggalkan BBM itu harga Rp1.810. Jatuh ke tangan SBY menjadi Rp6.500. 360% naiknya. Begitu juga dengan Pertalek Pertamak. Pertamak dari Rp4.000 Megawati menjadi Rp10.200. Ke SBY. 150% melonjaknya. Cukup lagi lonjak, loncat ke langit. Melek, woy! Terus, bayarannya apa? Indonesia, Presiden kita menjadi G20. Nomor satu di dunia. Dan beliau juga berpengaruh. Bagi umat Islam di seluruh dunia. Ahayat pengaruhnya apa? Ahayat pengaruhnya apa? Nyampah. Pengen jadi Presiden secara instan dengan cara demo. Seperti Bapaknya mengkodeta Anas pengen jadi Ketua Umum DPP Partai dengan cara picik. Dan mengkodeta Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Demokrat yang pertama kali. Saya bayar apa? Bayar kebenarannya. Saya punya gaji sendiri kerja. 12 juta setengah itu gaji pokok saya. Tidak sedikit kok. Ya, buat saya lumayan. Entah kalau buat situ. Kalau buat situ enggak tahu saya. Saya setiap bulan tetap membantu rakyat Indonesia sejak 2019 Februari awal lockdown. Ya, ke umbar gue. Ada sampah penyinyir-penyinyir, otrak, dan ajeng itu bakal diangkat kadar. Itu bakal jadi pemimpin. Oh, no way, no way. Masih ada Sri Kandi yang junius di Indonesia ini.